Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah yang maha pengasih dan maha baik, terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sediakala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupanku. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari kitab Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, 36 dan 42 sampai dengan ayat 47. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi Bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa, apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes 8 ayat 31-32, 36 dan 42 sampai dengan ayat 47. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Iblis adalah pendusta dan Bapak segala dusta. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, Kebohongan dan kebenaran, renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Jennifer Bansonskull. Mari kita mulai kisah inspiratif. Adolf Hitler percaya bahwa kebohongan besar jauh lebih kuat daripada kebohongan kecil, dan yang tragis, ia menguji teorinya sendiri dan berhasil. Pada awal karir politiknya, Hitler mengklaim bahwa ia cukup senang mendukung aspirasi orang lain. Ketika sudah berkuasa, ia menyatakan bahwa partainya tidak berniat menganiaya kelompok manapun. Kemudian, ia memakai media untuk menggambarkan dirinya sebagai figur Bapak bangsa dan pemimpin moral. Iblis menggunakan kebohongan untuk menegakkan pengaruhnya atas hidup kita. Begitu ada kesempatan, ia akan membangkitkan ketakutan, kemarahan, dan keputusasaan dalam diri kita. Karena ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta, Iblis tidak dapat mengatakan kebenaran karena, seperti yang dikatakan Yesus, memang tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Berikut adalah beberapa kebohongan yang dinyatakan Iblis. Pertama, doa kita tidak penting. Ini tidak benar. Alkitab mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kedua, saat kita berada dalam kesulitan, tidak ada jalan keluar. Ini salah besar, segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah, dan ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ketiga, Allah tidak mengasihi kita. Ini bohong. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Kebenaran Allah jauh lebih kuat daripada kebohongan. Jika kita menaati pengajaran Tuhan Yesus dengan mengandalkan kuasanya, kita akan mengetahui kebenaran, dan berani menolak yang salah. Sehingga, kebenaran itu akan memerdekakan, kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa saja kebohongan yang mungkin selama ini Anda percayai. Bagaimana Allah dapat menyegarkan kembali pikiran Anda dengan kebenarannya. Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Dalam bacaan hari ini, Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Iblis adalah Bapak segala dusta. Iblis juga dikenal sebagai satan, musuh, pencuri, si jahat, penggoda, berlawanan langsung dengan Yesus. Kebenaran yang memerdekakan kita. Di dalam Iblis, tidak ada kebenaran, sedangkan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Menjelang penyaliban, saat berdiri di hadapan Pilatus, Yesus berkata, Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kebenaran tentang dirinya, menyatakan Bapak kepada kita, dan menyingkapkan kebenaran tentang diri kita sendiri, seperti yang dia lakukan terhadap seorang perempuan Samaria di dekat sumur. Iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, dan merupakan pembunuh manusia sejak semula, tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal. Berbuat yang berkenan kepada Tuhan, Yohanes 8 ayat 29 berkata, Dan ia, yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Salah satu tujuan hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita selalu berusaha agar semua kehidupan kita berkenan kepadanya. Prototipe atau model hidup yang berkenan kepada Allah adalah Yesus Kristus. Yesus meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Berkali-kali Bapak di sorga berkata, Inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan perkataan Yesus, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang harus kita perbuat sehingga hidup kita selalu menyenangkan Bapak di sorga. Pertama, hidup kita harus memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Modal dasar supaya orang berkenan kepada Allah adalah iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Iman itu diwujud nyatakan dengan taat kepada kehendak Bapak. Kedua, kita harus taat kepada Tuhan. Model ketaat ini sudah ditunjukkan Yesus. Ia senantiasa taat kepada kehendak Bapaknya. Taat itu kata kerja aktif. Ketaatan bukan suatu yang mudah. Karena ketaatan bukan sesuatu yang mudah. Untuk itulah kita perlu belajar untuk taat. Yesus belajar untuk bisa taat. Ketika Yesus berada di bumi ini, Ia mengenakan tubuh manusia sama seperti kita. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Semua yang Yesus lakukan tidak ia lakukan dengan kekuatan dan kekuasaannya sebagai Tuhan, melainkan dengan mengenakan tubuh manusia sama seperti kita. Saat ia lahir ke dunia, tumbuh menjadi besar, ia sama seperti kita. Tetapi ia senantiasa menuruti kehendak Bapak. Itu artinya bahwa kita, dengan kekuatan roh kudus juga sanggup untuk meneladani Yesus, yaitu menuruti kehendak Bapak. Ketiga, kita harus percaya kepada Yesus. Supaya hidup berkenan kepada Allah adalah percaya Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 1 disebutkan, Percaya itu harus diwujudkan melalui tindakan nyata kita. Kita harus melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Setelah kita percaya kepadanya kita diperdamaikan dengan Allah dan bisa hidup menyenangkan Dia. Percaya diwujudnyatakan dengan senantiasa taat kepada kehendak Allah. Itulah hidup yang senantiasa menyenangkan Allah. Karena itu, marilah terus berusaha hidup menyenangkan Tuhan. Allah yang memerdekakan. Ada dua kata kunci dalam tema ini, yakni Allah dan memerdekakan. Pertama, Allah adalah sumber kebenaran yang memberi kemerdekaan itu. Kebenaran berasal dari kata benar. Artinya, sebagaimana adanya, sesuai dengan kenyataan, betul, tidak salah, adil, tidak berat sebelah, lurus hati, dapat dipercaya, cocok atau sah. Kebenaran berarti keadaan yang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya atau sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Intinya kebenaran itu hanya milik Allah. Di Allah sang kebenaran itu. Kedua, memerdekakan. Kara memerdekakan berasal dari kata merdeka. Artinya bebas dari perhambaan, penindasan atau penjajahan, berdiri sendiri, bebas, tidak terikat atau tidak tergantung kepada orang lain. Kemerdekaan berarti keadaan berdiri sendiri bebas, tidak terjajah, atau kebebasan. Jadi, kebenaran yang memerdekakan dapat dimaknai sesuatu yang sungguh-sungguh ada yang bebas, tidak terikat atau merdeka. Kemerdekaan berarti sebuah kebebasan dari belenggu. Manusia sering terjerat dalam belenggu dosa. Dosa membuat manusia jauh dari Allah. Dosa juga menjadikan manusia hidup terbelenggu dan tidak mampu mengalami kebahagiaan kekal. Dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, manusia tidak akan bisa bebas dari belenggu dosa. Oleh karena itu, Allah dengan inisiatifnya sendiri berkenan turun ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari dosa melalui Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 36 mengungkapkan, Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itu adalah kasih karunia Allah bagi manusia. Yesus Kristus adalah sang anak yang mampu memerdekakan manusia. Kasih karunia ini mesti ditanggapi oleh manusia dengan sungguh percaya. Hidup berpegang pada firman Tuhan dan menjadi murid Tuhan. Hal itulah yang dipesankan Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 31-32, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Secara manusiawi, hal tetap di dalam firman dan sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan memang bukan perkara mudah. Namun, kesadaran bahwa kita lemah dan butuh bantuan dari Allah akan mendorong kita untuk memercayakan hidup kita kepadanya serta terus mau belajar menjadi muridnya, yaitu murid yang belajar sekaligus melakukan firman Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan akan nyata dan terus memerdekakan kita. Apa yang hendak kita pelajari dari perikope hari ini? Ada beberapa hal yang dapat kita dapat pelajari dari perikope kotbah ini, yakni Pertama, kita perlu pahami bahwa pernyataan Allah memerdekakan ini ditujukan kepada orang percaya. Allah akan memberikan kemerdekaan dari dosa dengan satu persyaratan, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dengan kata lain, Yesus tidak sedang menyampaikan suatu prinsip yang abstrak ataupun kesimpulan filosofis. Yesus sedang menawarkan undangan pribadi, yakni untuk melangkah mengikuti jejaknya sebagai murid-murid dan untuk belajar mentaati firman Tuhan. Kedua, untuk mengetahui kebenaran, berarti secara pribadi dan penuh semangat melibatkan diri dengan Yesus dalam suatu hubungan guru dan murid. Kegiatan belajar cara ibrani lebih dari sekadar penumpukan informasi atau data. Pengenalan akan Allah adalah keakraban dan kekaguman yang terus bertumbuh terhadap Allah yang setia dan benar. Kebenaran, dalam pandangan orang Yunani memang penting bagi kita, akan tetapi tidak memerdekakan kita. Kita bisa saja dipenuhi oleh informasi ilmiah namun masih terbelenggu dalam kehancuran jiwa dan hidup ini. Suatu hubungan yang akrab, taat dan berdisiplin dengan Allah adalah pengetahuan yang akan benar-benar memerdekakan kita. Ketiga, Allah memerdekakan kita dari dosa. Dalam ayat 32, firman Tuhan mengatakan, Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Rasul Yohannes, murid yang sangat dikasihinya, Menyatakan bahwa mereka, orang-orang Yahudi itu, Akan mengetahui bahwa firman dan kebenarannya akan membebaskan mereka dari hukuman dosa. Bahwa firman dan kebenarannya akan memerdekakan mereka dari kebinasaan kekal. Namun, mereka menjawab bahwa orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya adalah keturunan Abraham. Mereka mengatakan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Lalu, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan merdeka? Dengan kasih setia dan belas kasihannya, Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Tuhan Yesus dengan sangat tegas berkata bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bahwa setiap orang yang menuruti hawa nafsu kedagingan adalah hamba hawa nafsu dan hamba dosa. Bahwa setiap orang yang berpihak pada dunia adalah hamba dunia sekaligus hamba dosa. Yesus mengajari kita dengan analogi yang sangat aktual bahwa hamba tidak tetap tinggal dalam satu rumah dengan tuannya. Hamba tidak diam di rumah tuannya. Namun, anak tetap tinggal dalam satu rumah. Anak akan tinggal di rumah bapanya. Sejatinya, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa semua orang berdosa yang adalah hamba dosa sudah dimerdekakannya, Jika mereka percaya kepadanya. Semua orang berdosa yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah dibebaskannya dari hukuman dosa. Yaitu melalui pengorbanannya disalib, mati, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Semua itu dilakukannya untuk membenarkan, menyelamatkan dan memerdekakan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Keempat, Allah memerdekakan kita dari dosa melalui Yesus. Dalam ayat 36, dikatakan, Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Firman ini dengan sangat tegas dan jelas menyatakan bahwa jika dia, anak itu, yaitu anak tunggal ala Bapak, membebaskan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, termasuk kita, maka kita semua sungguh-sungguh menjadi orang bebas. Kita menjadi orang merdeka. Apabila anak tunggal Bapak memerdekakan kita, maka kita semua akan benar-benar merdeka dari perhambaan dosa yang berbuah maut. Jika Yesus Kristus, anak Allah, memerdekakan kita, maka kita menjadi orang merdeka yang akan tinggal di rumah Bapak di sorga. Renungkan, orang yang sudah dimerdekakan dari dosa adalah orang yang sepatutnya bersuka cita. Maka ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami, dapat diartikan dengan kebenaran punya wajah suka cita. Logikanya sederhana, orang yang dipenjara tidak mungkin bahagia, tetapi waktu dia dibebaskan dari penjara, dia pasti ada suka cita karena memiliki kemerdekaan. Kemerdekaan dikaitkan dengan kehidupan yang penuh dengan suka cita, sedangkan orang yang terpenjara kehidupannya, yang hidup dalam ketersesakan, dia tidak mungkin bahagia, bisa depresi, tidak bisa menikmati suka cita yang sesungguhnya. Dalam gambaran seperti ini, kita tahu bahwa orang-orang yang dalam kehidupannya dikuasai oleh dosa, nafsu, keinginan sendiri, pride, kelaliman, tidak mungkin ada suka cita. Jadi kalau kita sudah merdeka dari penjajah Indonesia, maka pantaslah kita bersuka cita. Kita berkarya tanpa ada dikekang. Kehidupan Kristen bukanlah suatu kehidupan yang dikekang, Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh makan, yang semuanya jadi seperti penjara, seperti kehidupan yang suram sekali, seperti tidak bisa menikmati kehidupan. Kalau kita mengenal kebenaran, kebenaran itu membuat kita berbahagia, membuat kita bisa bersuka cita, karena kebenaran itu memerdekakan kita, bukan memenjarakan kita. Gambaran kekristenan yang terkurung atau terpenjara, memang tidak terlalu menjanjikan. Gambaran kebenaran yang seperti ini, menjadikan orang-orang dingin, tidak bisa lagi berbelas kasihan, tambahan lagi self-rightness, dan itu memang bukan gambaran suka cita, tapi gambaran yang redup, gambaran kebenaran yang tidak memerdekakan. Membicarakan kalimat seperti ini memang kompleks, kita mesti mengetahui apa sebetulnya yang memenjarakan kehidupan manusia, yang membuat manusia tidak merdeka. Karena itu, hiduplah dalam kebenaran Allah, maka kita akan merdeka dari belenggu dosa. Apakah artinya bahwa setan adalah bapak segala dosa? Ketika berbincang dengan sekelompok orang Yahudi, Yesus berkata, Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Setan adalah bapak segala dusta, karena ia adalah pendusta perdana. Ia adalah bapak segala dusta bagaikan seorang Martin Luther adalah bapak reformasi dan Robert Goddard adalah bapak ilmu roket modern. Setan mengucapkan dusta pertama dalam sejarah kepada Hawa di Taman Eden. Setelah menanamkan benih-benih keraguan dalam benak Hawa melalui sebuah pertanyaan, ucapannya bertolak belakang dengan firman Allah ketika ia berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Melalui dusta itu, setan memetraikan kematian Hawa, Adam menyusul, begitu juga dengan kita. Dusta adalah senjata utama setan melawan anak-anak Allah. Ia menggunakan taktik penipuan guna memisahkan umat manusia dari bapak surgawi mereka. Beberapa dustanya yang sering dijumpai ialah, Allah itu tidak ada, Allah tidak peduli dengan Anda, Alkitab tidak dapat diandalkan, dan perbuatan baik Anda layak diberi pahala surga. Rasul Paulus memberitahu kita bahwa setan menyamar sebagai malaikat terang, sehingga apa yang ia ucapkan sepertinya masuk akal, itu hanya topengnya saja. Banyak dusta setan berkembang biak dengan sendirinya. Ini terjadi ketika Hawa meyakinkan Adam supaya mempercayai tipuan iblis. Pada zaman ini, setan menggunakan manusia demi menyebarkan dustanya. Seringkali ia menggunakan manusia-manusia bebal yang berkarisma demi mempromosikan dustanya, sebagaimana kita jumpai dalam agama palsu dan sekte sesat. Alkitab menggunakan berbagai nama bagi setan yang menggambarkan sifat sejatinya, termasuk penguasa dunia ini, ilah zaman ini, si penggoda, penyesat, bilsebul, dan belial, yang berarti jahat atau tidak berguna. Setan sudah berbohong kepada lebih banyak orang daripada sosok lain dalam sejarah. Kesuksesannya tergantung jika orang mempercayai dustanya, ia telah menggunakan dusta kecil sampai dusta raksasa dalam penipuannya. Adolf Hitler, Seseorang yang mahir berdusta, pernah berkata, jika engkau mengucapkan dusta yang cukup besar dan mengulanginya cukup sering, dusta itu akan dipercayai. Baik dasa itu besar atau kecil bukanlah topik yang kita tangani. Dusta berasal dari iblis. Jika Anda pernah berdusta sekalipun, maka, jika Anda tidak mempertobatkannya, Anda tidak akan masuk ke surga. Alkitab mengajar bahwa semua pendusta, akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amsal 19 ayat 9 juga mengajar bahwa siapapun yang berdusta akan dihukum. Kita dapat menghindari nasib ini dengan menaati Markus 1 ayat 15 berkata, Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, Yesus adalah kebenaran, dan ia tidak akan berbohong kepada Anda. Mereka yang beriman pada Yesus menemukan bahwa mereka, akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa artinya kita memang merdeka? Dalam Yohanes 8 Yesus menasihati para pendengarnya bahwa jika mereka tinggal dalam firmannya, maka mereka akan benar-benar menjadi muridnya. Mereka akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Mereka sedikit terkejut mendengarnya karena, sebagai keturunan Abraham, mereka mengira mereka tidak pernah diperbudak. Yesus kemudian menjelaskan bahwa, jika seseorang berbuat dosa, orang tersebut diperbudak oleh dosa, dan perbudakan tidak pantas bagi anak laki-laki. Namun jika sang anak yang Yesus katakan, mengacu pada dirinya, memerdekakan kita, maka kita, sebenarnya memang merdeka. Dialah anak yang kekal selamanya, maka apa yang dia tentukan akan tetap berlaku. Ketika dia memberikan resep bahwa kita, benar-benar bebas, itu adalah resep yang dapat diandalkan karena siapa dia. Syarat untuk menjadi, benar-benar bebas, adalah bahwa para pendengarnya harus tinggal dalam firmannya. Dia kemudian menjelaskan bahwa menepati firmannya menghasilkan hidup yang kekal, dan dia menantang para pendengarnya bahwa mereka perlu percaya kepadanya. Rasul Paulus memberi kita implikasi lebih lanjut tentang, kita memang merdeka. Setelah menyatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, Paulus menambahkan bahwa di dalam Kristus Yesus kita telah dibebaskan dari hukum dosa dan maut. Karena kebebasan baru itu, kita tidak lagi terikat pada dosa, dan sekarang kita dapat memilih kebenaran. Petrus menambahkan sebuah peringatan agar kita menggunakan kebebasan ini bukan sebagai alasan untuk melakukan kejahatan, namun kita menggunakan kebebasan ini untuk berjalan dalam pengabdian yang penuh pengabdian kepada Allah, sebagai budak. Yesus datang menawarkan sesuatu yang sangat istimewa, dan jika kita percaya pada perkataannya maka kita benar-benar bebas. Dia adalah kebenaran, dan dia ingin agar kita tinggal di dalam dia dan berjalan di dalam dia. Sebagaimana dia ungkapkan dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur, kamu adalah cabangnya, jika kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan menghasilkan banyak buah, selain aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Yesus ingin membebaskan kita dari kutukan dosa, rasa malu, dan kematian. Dia memberikan hidupnya sendiri agar kita bisa benar-benar bebas, dan meminta kita untuk percaya kepadanya. Kemerdekaan sejati yang Yesus berikan adalah kebebasan. Satu, dari hukuman dosa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang berada di dalam dia. Dan kita tidak lagi menjadi anak-anak murka. Dua, dari kuasa dosa, kita tidak lagi terikat pada dosa, tetapi sekarang kita bisa melakukan kebenaran, tanpa iman kita tidak mungkin menyenangkan dia, tetapi dengan iman kita dapat menyenangkan dia, dan suatu saat kita akan terbebas. Tiga, dari kehadiran dosa, ketika kehidupan kekal kita terpenuhi, kita akan menjadi seperti dia dan tanpa dosa. Kebebasan dan hamba, Yohanes 8 ayat 36 berkata, Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nas hari ini berdiskusi tentang kebebasan dan hamba. Yesus menyatakan bahwa orang yang melakukan dosa adalah hamba dari dosa, tetapi anak Allah dapat memerdekakan mereka. Ayat ini mengandung makna yang mendalam tentang pembebasan rohani yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada mereka yang percaya kepadanya. Yesus Kristus adalah anak Allah yang memberikan dirinya sebagai kurban yang sempurna untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dengan iman kepadanya, seseorang dapat memperoleh pengampunan dosa dan pembebasan dari akibat dosa. Ini menghasilkan kehidupan yang baru dan merdeka dari belenggu dosa. Ayat ini menyoroti bahwa kebebasan sejati tidak hanya terkait dengan keadaan fisik atau politik, tetapi lebih kepada pembebasan dari perbudakan rohani. Kebebasan yang diberikan oleh Kristus adalah kebebasan yang sejati dan berkelanjutan, yang melampaui batasan kebebasan dunia yang sementara. Pernyataan ini menegaskan identitas Yesus Kristus sebagai pemberi kebebasan. Hanya melaluinya, manusia dapat mencapai kebebasan sejati dan membebaskan diri dari belenggu dosa dan kegelapan. Makna terdalam dari ayat ini adalah bahwa hidup dalam Kristus memungkinkan seseorang untuk hidup dalam kebebasan yang penuh. Ini mencakup kebebasan dari rasa bersalah, kecemasan, ketakutan, dan semua hal yang dapat menahan dan membatasi kehidupan manusia. Yesus mengajar bahwa kebebasan sejati tidak hanya terkait dengan kondisi fisik atau politik, tetapi lebih kepada pembebasan dari dosa dan perbudakan rohani. Dalam konteksnya, Yesus menyatakan bahwa hanya dengan iman kepadanya, orang dapat memperoleh kebebasan sejati dari belenggu dosa. Jadi, ayat ini menekankan bahwa melalui iman kepada Yesus Kristus, seseorang dapat memperoleh kebebasan sejati, yakni pembebasan dari dosa dan perbudakan rohani. Ini adalah pernyataan tentang kekuatan transformasional iman kepada Yesus Kristus yang dapat mengubah hidup seseorang secara mendasar dan memberikan kebebasan yang sejati. Apa yang perlu direnungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa hal yang dapat direnungkan. Pertama, kebebasan dalam Kristus. Ayat ini menyoroti pentingnya kebebasan yang diberikan oleh Kristus kepada mereka yang percaya kepadanya. Ini adalah kebebasan dari belenggu dosa dan perbudakan rohani. Merenungkan ayat ini dapat membawa kita untuk menghargai dan bersyukur atas kebebasan yang diberikan oleh Kristus, serta menggali lebih dalam tentang apa artinya hidup dalam kebebasan tersebut. Kedua, pembebasan dari dosa. Pesan utama dalam ayat ini adalah tentang pembebasan dari dosa. Ini mengajarkan bahwa melalui iman kepada Yesus Kristus, kita dapat dilepaskan dari akibat dosa dan hidup dalam kebebasan rohani. Renungkanlah tentang bagaimana kita dapat mengaplikasikan pembebasan ini dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam relasi dengan Allah maupun dengan sesama. Ketiga, peran anak Allah. Ayat ini menegaskan peran Yesus Kristus sebagai anak Allah yang memiliki kuasa untuk memerdekakan manusia dari dosa. Dari sini, kita bisa merenungkan tentang keagungan dan kekuatan Kristus dalam memberikan kebebasan kepada kita. Hal ini dapat memperkuat iman kita dan meningkatkan penghayatan akan peran Kristus dalam hidup kita. Kehidupan yang merdeka dalam Kristus juga menuntut tanggung jawab. Renungkanlah tentang bagaimana kita menggunakan kebebasan ini untuk menghormati Allah dan melayani sesama. Kehidupan yang merdeka bukanlah untuk memenuhi nafsu duniawi, tetapi untuk menjalani kehendak Allah dalam kasih dan kebenaran. Karena itu, melalui refleksi atas ayat ini, kita dapat memperdalam pemahaman akan arti kebebasan dalam Kristus, serta menemukan inspirasi untuk menjalani hidup yang merdeka dalam kasih dan kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kamu, Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan berarti sebuah kebebasan dari belenggu. Manusia sering terjerat dalam belenggu dosa. Dosa membuat manusia jauh dari Allah. Dosa juga menjadikan manusia hidup terbelenggu dan tidak mampu mengalami kebahagiaan kekal. Dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, manusia tidak akan bisa bebas dari belenggu dosa. Oleh karena itu, Allah dengan inisiatifnya sendiri berkenan turun ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari dosa melalui Yohanes 8 ayat 36 mengungkapkan, Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itu adalah kasih karunia Allah bagi manusia. Yesus Kristus adalah sang anak yang mampu memerdekakan manusia. Kasih karunia ini mesti ditanggapi oleh manusia dengan sungguh percaya. Hidup berpegang pada firman Tuhan, dan menjadi murid Tuhan. Hal itulah yang dipesankan Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 31-32 berkata, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Secara manusiawi, hal tetap di dalam firman dan sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan memang bukan perkara mudah. Namun, kesadaran bahwa kita lemah dan butuh bantuan dari Allah akan mendorong kita untuk memercayakan hidup kita kepadanya serta terus mau belajar menjadi muridnya, yaitu murid yang belajar sekaligus melakukan firman Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan akan nyata dan terus memerdekakan kita. Dari nas hari ini kita dapat pelajari dua hal. Pertama, kita perlu pahami bahwa pernyataan ini ditujukan kepada orang percaya dan diawali dengan satu persyaratan, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dengan kata lain, Yesus tidak sedang menyampaikan suatu prinsip yang abstrak ataupun kesimpulan filosofis. Yesus sedang menawarkan undangan pribadi, yakni untuk melangkah mengikuti jejaknya sebagai murid-murid dan untuk belajar mentaati firman Tuhan. Kedua, untuk mengetahui kebenaran, berarti secara pribadi dan penuh semangat melibatkan diri dengan Yesus dalam suatu hubungan guru dan murid. Kegiatan belajar cara ibrani lebih dari sekadar penumpukan informasi atau data. Pengenalan akan Allah adalah keakraban dan kekaguman yang terus bertumbuh terhadap Allah yang setia dan benar. Kebenaran, dalam pandangan orang Yunani memang penting bagi kita, akan tetapi tidak memerdekakan kita. Kita bisa saja dipenuhi oleh informasi ilmiah namun masih terbelenggu dalam kehancuran jiwa dan hidup ini. Suatu hubungan yang akrab, taat dan berdisiplin dengan Allah adalah pengetahuan yang akan benar-benar memerdekakan kita. Karena itu, hiduplah dalam kebenaran Allah maka kita akan merdeka dari belenggu dosa. Apa artinya Anda akan mengetahui kebenaran dalam Yohanes 8 ayat 32? Yesus menyatakan dengan jelas bahwa ciri murid Kristus yang sejati adalah ia tetap setia pada ajaran-ajarannya. Dia memberi tahu orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jika kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata mengetahui dalam Yohanes 8 ayat 32 diterjemahkan dari kata kerja Yunani yang berarti, Mengetahui melalui pengalaman. Memahami sesuatu dengan pikiran atau kecerdasan, yang sering disebut pengetahuan kepala, Berbeda dengan mengetahui sesuatu melalui pengalaman. Kita bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang buruk bagi kita namun tetap melakukannya. Namun ketika kita berpegang teguh pada perkataan Yesus dan menerapkan kebenaran yang datang darinya, Maka kita akan menyingkirkan sifat lama kita yang penuh dosa dan cara hidup kita yang lama, Dan biarkan roh memperbaharui pemikiran kita dan sikap sehingga kebenaran yang kita jalani memerdekakan kita untuk menjadi seperti Allah, benar-benar, benar dan kudus. Kita akan mengetahui kebenaran dengan cara yang membebaskan kita dari cara hidup lama kita yang penuh dosa ketika kita mengenal Yesus melalui pengalaman. Dalam perkataan, perbuatan, dan kebenaran, tindakan kita akan menunjukkan bahwa kita adalah milik kebenaran. Mengetahui kebenaran berarti mengalami Yesus Kristus dengan menerima ajaran-ajarannya sebagai kebenaran mutlak dan kemudian hidup dalam ketaatan yang setia terhadap ajaran-ajarannya. Kita menerima pesan Injil dan ajaran Kristus, dan kemudian kita mematuhinya. Rasul Yohanes seringkali merumuskan konsep pemuri dan sejati sebagai mengetahui kebenaran Kristus melalui pengalaman, dan kita dapat yakin bahwa kita mengenal dia jika kita menaati perintah-perintahnya. Mengetahui kebenaran adalah cara hidup yang kokoh. Yohanes 8 ayat 32 menjunjung tinggi konsep Alkitabiyah bahwa kebenaran adalah satu-satunya landasan yang dapat diandalkan untuk membangun kehidupan seseorang. Yesus mengajarkan, Siapapun yang mendengarkan ajaranku dan mengikutinya adalah bijaksana, seperti orang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh. Walaupun hujan turun deras, air bah naik dan angin menerpa rumah itu, namun rumah itu tidak akan roboh karena dibangun di atas batuan dasar. Tetapi siapapun yang mendengarkan ajaranku tetapi tidak menaatinya, ia bodoh, seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika hujan dan banjir datang dan angin menerpa rumah itu, rumah itu akan runtuh dengan dahsyatnya. Jika kita teguh berpegang pada kebenaran Kristus dan mengikuti ajaran-ajarannya, tidak ada yang bisa menggoyahkan, menggagalkan, atau menghancurkan kita. Yesus adalah personifikasi kebenaran. Hanya dia yang mewujudkan kebenaran yang memerdekakan kita. Mereka yang mengetahui kebenaran adalah orang-orang percaya yang telah dilahirkan kembali dan hidup dalam persekutuan dengan Allah melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Dan kita tahu, bahwa anak Allah telah datang dan ia telah mengaruniakan kepada kita pengertian, sehingga kita dapat mengenal Allah yang benar. Dan sekarang kita hidup dalam persekutuan dengan Allah yang benar karena kita hidup dalam persekutuan dengan putranya, Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Allah yang benar dan dialah hidup yang kekal. Anda akan mengetahui bahwa kebenaran juga mengungkapkan komitmen moral para murid sejati untuk melakukan kehendak Allah. Kita mengetahui kebenaran dalam pribadi Yesus Kristus yang berdoa kepada Bapak agar kita dikuduskan oleh kebenarannya dan memberikan nyawanya sendiri sebagai pengorbanan yang memungkinkan kita menghidupi kebenaran itu. Selain itu, Yesus meminta Bapak untuk mengutus kita, roh kudus, yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ketika Yesus berkata, Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, dia sedang mengatakan kepada para pengikutnya bahwa ketaatan kepada Allah adalah satu-satunya cara untuk mengalami pembebasan sejati, kebebasan rohani dari dosa. Kebebasan yang Yesus tawarkan adalah memulihkan persekutuan dengan Bapak yang merupakan sumber segala kehidupan sejati. Dan ciri orang yang sudah menerima kehidupan ini adalah tetap setia pada ajarannya. Merdeka di dalam Kristus, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam hal rohani, terkadang kita merasa sudah merdeka, tetapi sebenarnya kita masih berada di dalam bentuk-bentuk penjajahan yang lain. Renungan ini berusaha mengangkat dan menjawab pertanyaan, bagaimana menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Yohanes 8 ayat 30 menunjukkan kepada kita, setelah Yesus menjelaskan bahwa ia berasal dari sorga, diutus alah Bapak sebagai penggenapan janji keselamatan, banyak orang yang menjadi percaya kepadanya. Meskipun berita ini tidak happy ending, orang-orang yang awalnya percaya berubah menjadi musuh yang ingin membunuh Yesus. Karena tidak menerima pernyataan-pernyataan teguran Yesus, yang menelanjangi mereka sebagai budak dosa. Terkadang di dalam kondisi berbuat dosa, kita cenderung keras hati, merasa tidak berdosa, bahkan mungkin kita sangat manipulatif dengan dosa. Apalagi ketika kita mungkin berperan dalam suatu pelayanan sebagai aktivis pelayanan, sangat mungkin kita menjadi kebal dengan kesadaran dosa, menjadi tidak peka lagi dengan dosa, serta merasa paling holy. Karenanya, kita harus sering mengoreksi diri sendiri secara ketat. Surat Rasul Paulus 2 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Paulus dengan ketat menjaga diri, memeriksa diri, agar ketika dia melayani Tuhan, dirinya sendiri tidak ditolaknya. Yohanes 8 ayat 31 menunjukkan kepada kita apa yang menjadi pembeda antara murid dan bukan murid, tetap di dalam firmanku. Kita mesti menyadari bahwa hidup kita sangat bergantung kepada firman. Melalui firmannya, kita dapat bertobat, bertumbuh, berubah, dan makin dikuduskan, serta mampu melayaninya. Maka ketika kita ingin sungguh-sungguh merdeka, cintai, pelajari dengan tekun, dan hidupi firman Allah. Yohanes 8 ayat 32 memberitahukan kepada kita, ketika tetap di dalam firmannya, maka kita akan memiliki kebenaran yang benar-benar memerdekakan kita. Berdasarkan teks ini, penting untuk kita memahami esensi Alkitab, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan Injil. Melalui Kristus kita dapat mengenal Allah, kita dapat memahami rencana keselamatan Allah, dan mengalami kemerdekaan sejati. Kontras dengan orang Yahudi, yang walaupun Yesus hadir di tengah mereka, tetapi justru mereka menolak Yesus. Penting juga untuk kita mengenal dan memahami perkataannya. Dalam Yohanes 8 ayat 43, banyak orang yang tidak mendengarkan Yesus. Mereka menganggap Yesus tidak logis dan tidak relevan. Kekristenan yang berakar di dalam firman memiliki kepekaan kepada firman dan bisa mendeteksi mana ajaran yang berasal dari Allah, dan mana yang bukan. Yang terakhir, prinsip yang penting adalah melakukan seluruh firman Kristus. Orang Yahudi melakukan perbuatan yang licik, ingin membunuh Yesus. Jika kita mengenal kebenaran, maka kita akan diproses untuk bertumbuh melakukan kebenaran, karena kita kebenaran itu sudah memerdekakan kita. Murid yang diubahkan, seorang murid yang sejati akan selalu tetap tinggal dalam firman Tuhan. Ketika setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, mereka memberi diri untuk menjadi muridnya. Sekarang, di saat mereka mulai memasuki sekolahnya, Yesus menentukan suatu aturan yang tetap, yaitu bahwa dia tidak mengakui siapapun sebagai muridnya kecuali mereka yang tetap dalam firmannya. Dalam Yohanes 8 ayat 31 ini menyeratkan bahwa terdapat banyak orang yang mengaku sebagai murid Kristus tetapi kenyataannya tidak, hanya di luar dan sekadar nama saja. Setiap orang percaya yang tidak kuat di dalam iman harus sungguh-sungguh berusaha agar iman mereka itu sungguh benar. Supaya terbukti benar bahwa mereka benar-benar adalah muridnya, setiap orang percaya yang hendak menjadi murid-murid Kristus harus sungguh-sungguh datang kepadanya dengan tekad untuk tetap tinggal di dalam dia melalui anugerahnya. Setiap orang percaya yang menjadi kepunyaan Kristus hanyalah mereka yang bersedia mengikatkan diri kepadanya seumur hidup. Hanya mereka yang tetap dalam firman Kristus yang akan diterima sebagai murid yang sesungguhnya, yang setia kepada firmannya dalam segala hal tanpa mendua hati, dan yang tetap tinggal di dalamnya sampai akhir hidupnya tanpa menjadi murtad. Persekutuan kita dengan firmannya dan ketaatan kita kepada firmannya harus tetap. Jika kita tetap menjadi murid-muridnya sampai akhirnya, maka hal ini membuktikan bahwa diri kita adalah muridnya yang sesungguhnya. Setelah kita membuktikan diri kita melalui persekutuan yang erat dengan firmannya dan ketaatan kita kepada firmannya, dalam Yohanes 8 ayat 32 Tuhan Yesus menyatakan hak istimewa yang dimiliki murid Kristus yang sejati. Kristus memberikan dua janji berharga yang diberikan bagi mereka yang membuktikan diri sebagai murid Kristus yang sesungguhnya, yaitu 1. Kamu akan mengetahui kebenaran, kita akan mengetahui semua kebenaran yang diperlukan dan yang bermanfaat untuk kita ketahui, dan akan menjadikan kita lebih teguh lagi dalam percaya kepadanya. Kita akan mengetahui kepastian kebenaran itu. 2. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu, artinya kebenaran yang diajarkan Kristus berkuasa memerdekakan manusia. Mengenal, menyambut dan mempercayai kebenaran ini benar-benar memerdekakan kita, untuk merdeka dari berbagai prasangka, kesalahan, dan gagasan yang keliru, yang sungguh memperbudak dan menjerat jiwa. 3. Musuh-musuh kekristenan mengaku berpikiran bebas, padahal sesungguhnya yang paling bebas berpikir adalah mereka yang dibimbing oleh iman. 4. Orang-orang yang berpikiran bebas sesungguhnya adalah mereka yang pikirannya ditawan dan ditundukkan untuk taat kepada Kristus. 5. Kebenaran yang memerdekakan Setelah mendengarkan ajaran Yesus, banyak orang menjadi percaya. Tetapi Yohanes menggunakan istilah percaya dengan sangat longgar. Orang percaya yang dimaksud oleh Yohanes bisa merujuk kedua kelompok orang. Yang pertama adalah orang yang percaya dengan pengharapan mesianik sebagaimana dipercaya oleh kebanyakan orang Yahudi, yaitu pengharapan datangnya Mesias untuk memulihkan kerajaan Israel dengan kuasa dan penyertaan Allah. Tetapi percaya juga bisa merujuk kepada kelompok kedua, yaitu orang-orang yang percaya bahwa Yesus datang untuk memulihkan kerajaannya dengan menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Inilah percaya yang sejati. Kelompok orang yang tidak mengerti bahwa Yesus akan menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib adalah kelompok yang tidak percaya, walaupun mereka percaya akan dia berdasarkan pengertian yang pertama, yaitu pemulihan kerajaan dengan kuasa. Itulah sebabnya Yesus masih memberikan pengajaran lagi kepada orang-orang yang mengaku percaya kepadanya. Jika mereka tetap dalam firman Yesus, maka mereka akan mengetahui kebenaran yang memerdekakan mereka. Kebenaran apakah yang dimaksudkan Yesus? Firman yang manakah yang dimaksud, yang Yesus maksudkan adalah pengertian tentang kematiannya. Kerajaan Allah tidak akan datang sebelum umatnya ditebus dari dosa-dosa mereka. Tanpa memahami hal ini, umat Tuhan akan terus berada di dalam belenggu dosa. Mereka tidak sadar kebutuhan mereka akan penebusan. Mereka tidak tahu bahwa kalau kerajaan Allah datang, mereka tidak bisa berbagian di dalamnya. Mereka tidak sadar bahwa mereka berdosa. Dan inilah belenggu dosa yang paling mematikan. Barang siapa tidak menyadari dosanya, dia tidak akan datang kepada juru selamat untuk memperoleh penebusan. Semua yang mengaku percaya harus tetap di dalam firman Yesus, dan Yesus terus-menerus memberikan firman yang mengajarkan tentang kedatangannya untuk mati bagi umatnya. Jika mereka akhirnya memahami ini, mereka akan mengetahui kebenaran, yaitu kebenaran tentang kerajaan Allah yang datang melalui kematian Yesus Kristus. Kebenaran inilah yang membebaskan manusia. Manusia terbuka matanya dan menyadari dosa-dosa mereka. Manusia yang sadar akan dosa-dosanya akan datang kepada Yesus, yang memberikan air hidup, sehingga mereka bisa hidup bersama dengan Dia di dalam kehidupan yang limpah. Pengampunan, penebusan, dan kelimpahan hidup bersama dengan Tuhan, inilah hal-hal yang Yesus tawarkan. Tetapi orang yang masih mencari kemenangan militer, penaklukan, dan kekuatan dunia, mereka tidak sadar bahwa mereka masih dibelenggu oleh dosa. Cara dunia bukanlah cara Allah. Kerajaan dunia menjalankan kerajaannya dengan cara yang sangat berbeda dengan Yesus. Kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Orang-orang yang memakai cara dunia harus mengasumsikan satu hal, yaitu bahwa mereka adalah kelompok baik, yang sedang menjalankan perang suci dari Allah untuk menghancurkan kevasikan di dunia ini. Tetapi Yesus memberitahu hal yang sangat sulit mereka terima, yaitu bahwa merekalah kevasikan di dunia ini yang harus dihancurkan. Tetapi karena kasihnya, Yesus justru menghancurkan hidupnya sendiri demi memberikan tempat bagi orang fasik yang percaya kepadanya di dalam kerajaannya. Inilah kebenaran itu. Inilah hal yang sulit untuk mereka terima, karena mereka masih diperbudak dosa pembenaran diri. Tetapi janji Tuhan Yesus tetap berlaku. Siapa yang tetap di dalam firman Kristus akan mendapatkan kebenaran tentang karya Allah yang membebaskan dia. Tidak seorang pun yang mendengar firman Tuhan dapat mendengarnya tanpa kewajiban untuk memilih. Memilih untuk berdiam bersama dengan firman Tuhan itu, atau memilih untuk mengabaikannya demi pengertian yang sudah dimiliki. Siapapun yang mendengar firman Tuhan sedang berada di bawah penghakiman Allah. Apakah setelah mendengar dia memilih untuk berjalan di dalam hidup berdasarkan firman Tuhan, ataukah dia memutuskan untuk menolaknya dan membalikkan badan dari hadapan Tuhan. Jika kita mendengar dan kita tidak bereaksi apa-apa, ini pun sebenarnya adalah tindakan membalikkan badan dari hadapan Tuhan. Tidak seorang pun boleh mendengarkan firman Tuhan tanpa sekaligus memiliki kewajiban untuk menaatinya. Mengabaikan sama dengan memberontak dan melawan. Hanya mereka yang memutuskan untuk menjadikan firman Tuhan sebagai cara menjalankan hidup, mereka inilah yang boleh disebut sebagai murid Yesus. Mereka inilah yang akan mengetahui kebenaran yang membebaskan mereka. Ayat 35 dan 36 mengatakan bahwa hanya sang anak yang dapat membebaskan, karena hanya sang anak yang menyatakan kebenaran tentang siapa Allah lebih daripada siapapun. Tanpa mengenal Allah, tidak ada seorang pun yang akan bebas dari belenggu dosa, yaitu belenggu yang meremehkan keadaan dosa, belenggu yang membuat kita tidak menyadari betapa pentingnya penebusan itu. Mengapa tidak, di dalam buku Institutes, Kelvin mengatakan bahwa tanpa menyadari terangnya kemuliaan Allah, tidak ada seorang pun akan terbuka matanya untuk menyadari betapa gelapnya dunia sekelilingnya itu. Tanpa mengenal Allah, tidak akan ada seorang pun yang menyadari dosanya. Tanpa mengenal dosa, tidak ada seorang pun yang akan menyadari kemuliaan Allah. Semua ini menjadi lingkaran neraka yang membuat manusia tidak bisa lepas dari kebinasaan. Semua agama yang menolak Allah didirikan di atas dasar ini, tidak sadar dosa, tidak sadar perlunya penebusan, dan tidak sadar betapa mulianya Allah. Belenggu ini melahirkan begitu banyak dosa yang lain. Tidak sadar dosa menyebabkan pembenaran diri. Pembenaran diri melahirkan keangkuhan yang membuat seseorang memperilah diri atau budayanya. Memperilah diri dan budaya membuat kerusakan, kecemaran, dan hawa nafsu yang melawan kekudusan Tuhan menjadi sesuatu yang biasa dan umum. Kerusakan inilah yang membelenggu manusia ke dalam keadaan rohani yang palsu dan mati. Pembenaran diri selalu akan mematikan manusia. Tetapi yang lebih parah daripada semua ini adalah pembenaran diri akan menimbulkan kebencian kepada Allah. Ilah palsu yang bernama diri dan budaya sosial tidak ingin disamakan dengan ilah yang lain. Ilah palsu ini juga tidak mau disamakan dengan Allah yang sejati. Maka manusia yang sudah jatuh ke dalam belenggu seperti ini akan membenci Allah. Dan jika mereka membenci Allah, mereka akan membenci apapun yang menyerupai Allah, apalagi yang sama dengan Allah. Maka, kebencian mereka kepada Allah membuat mereka juga pasti akan membenci Yesus. Tetapi anak Allah, yaitu Kristus justru menyatakan Allah dengan cara yang menghancurkan ilah palsu ini. Dia membuat kita menyadari keberdosaan kita, menyadari kemuliaan Allah, dan menerima dengan penuh kasih dan ucapan syukur penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yesus datang untuk menyatakan kasihnya, tetapi kasihnya ini baru bisa kita terima jika kita menyadari keadaan kita yang sebenarnya. Sang anak Allah menyatakan kemuliaan Allah yang dikagumi oleh orang berdosa yang sadar dirinya berdosa. Kemuliaan ini dibenci oleh orang-orang yang menolak Tuhan. Tetapi menjadi berkat yang teramat besar untuk pendosa besar seperti saudara dan saya. Kita adalah anak-anak Allah yang dibebaskan dari keangkuhan dan pembenaran diri. Kita adalah anak-anak Allah yang disadarkan akan betapa tidak layaknya kita. Tetapi justru ketidaklayakan kita ini menjadi bukti dari kemuliaan Allah. Sang anak Allah memanggil orang-orang hina ini untuk datang kepada dia, percaya kepadanya, dan mengikut dia. Kitalah orang-orang hina itu, kiranya kita boleh dibebaskan dari dosa. Kiranya Allah sumber anugerah memberikan kita kesadaran akan keadaan ini dan mengizinkan kita mengikut dia dengan penuh sukacita. Sukacita bukan karena keagungan kita, tetapi sukacita karena kehinaan kita tidak menggagalkan rencana Allah. Marilah, para pendosa dan orang-orang cemar, Sadarilah kebutuhanmu akan juru selamat, dan datanglah kepada Yesus. Hanya di dalam dia ada penebusan, pertobatan sejati, kemuliaan, dan kehidupan yang berlimpah, berlimpah di dalam kasih, kekudusan, dan kebenaran Allah. Dimerdekakan Kristus. Dalam keadaan lelah akhirnya Nina seorang remaja berlutut berdoa kepada Tuhan katanya di dalam doa, Tuhan aku sudah letih mencari di mana aku meletakkan, uang kuliah, yang diberikan mama, aku lupa meletakkan di mana, tolonglah aku menemukannya karena besok terakhir pembayaran, Tuhan eh engkau tahu dari kecil jika aku gelisah karena kehilangan sesuatu aku datang kepadamu dan engkau memberitahukannya, saat ini tolonglah aku, sungguh aku tidak mengingat. Usai berdoa ada ketenangan di batinnya, keyakinan Nina sungguh bulat kepada Tuhan, sambil tidak berhenti mencari, tiba-tiba Nina membalikkan sebuah buku di depannya, dan ia berteriak, aku menemukannya terima kasih Tuhan, sungguh engkau baik Tuhan, engkau membebaskan aku Tuhan. Nina mencoba mengingat-ingat kembali, ia hanya merasakan hubungannya yang dekat dengan Tuhan, membuatnya merasakan ada kemerdekaan untuk menyampaikan apa yang menjadi kegelisahannya, dan setiap kali itu terjadi Tuhan tidak berubah, ia benar-benar memerdekakan Nina dari kegelisahan. Kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, Yesus sendiri telah menyatakan, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus sendiri adalah kebenaran yang dimaksudkan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nina mengimani firman ini dan ia merasakan sebagai salah satu murid Yesus, tak ubahnya orang-orang Yahudi dan percaya lainnya, Yesus tempat pengaduannya dalam menghadapi setiap pergumulan yang tidak sanggup dipikulnya. Kemerdekaan yang diberikan Yesus adalah memberi jawaban atas apa yang telah disampaikan kepada Yesus melalui doa, sesuai dengan iman orang-orang percaya kepadanya. Kebenaran yang memerdekakan memperlihatkan bagaimana peranan Yesus sendiri dalam memelihara dan melindungi murid-muridnya yakni orang-orang percaya di manapun berada. Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Ketika Yesus yang adalah kebenaran memerdekakan orang-orang yang berserah kepadanya, dampaknya Yesus sungguh-sungguh bertindak memerdekakan orang tersebut. Kemerdekaan yang diberikan Yesus sungguh luar biasa. Segala perkara dapat terselesaikan. Oleh karenanya, marilah segenap yang percaya keada Yesus. Jadilah murid yang sena antiasa lapar dan haus akan firman Tuhan, agar pengetahuan kita tentang Kristus Yesus semakin melimpah, sehingga kita boleh merasakan kemerdekaan yang sejati oleh karana Yesus. Renungkan, bagaimanakah pengalaman saudara merasakan dimerdekakan Kristus dari masalah kehidupan yang mencekamu? Ceritakanlah sejauh mana dekatnya hubunganmu dengan Yesus. Benarkah Anda telah menjadi murid Yesus yang sejati? Mari kita berdoa sejenak. Ya, Tuhan Yesus, hati kami selalu bersuka cita karena Engkau Tuhan yang memerdekakan kami dari segala bentuk persoalan kehidupan yang tidak dapat kami tanggung. Terpujilah namamu selama-lamanya. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Singkapkanlah kebohongan-kebohongan yang selama ini ku percayai dan tolonglah aku untuk memegang teguh kebenaran yang ku baca dalam Alkitab. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami, Bapak Surgawi. Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.